Di mana Presiden Rusia Vladimir Putin menyuarakan keprihatinan atas peningkatan bencana dalam jumlah korban sipil di Israel dan juga jalur Gaza setelah empat hari pertempuran antara Hamas dengan Israel. Selama percakapan telpon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mereka menegaskan kembali perlunya gencatan senjata segera dan juga dimulai kembali proses negosiasi. Selain itu, Kepresiden Turki juga menyatakan kedua pemimpin telah membahas perkembangan konflik Israel-Palestina yang mengkhawatirkan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari eskalasi. Erdogan juga mengatakan bahwa sangat disayangkan jika menargetkan instalasi sipil dan Turki tidak menyambut tindakan seperti itu. Sebelumnya pada Selasa, 10 Oktober, Putin menyebut pembentukan negara Palestina perlu dan menyatakan bahwa perang baru antara Israel dan Hamas menunjukkan kegagalan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tenggara. Terima kasih telah menonton! Acaba nasıl ara buluculuk yaparız? Nasıl acaba bu savaşı durdururuz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Temennimiz o ki bir an önce bu savaşı durduralım ve bölge sükunete, suhlete yeniden kavusun. Nitekim bugün de yine Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin'le de görüşmemi yapacağım. Uteres'le yine bir görüşmem olacak. Ve bu görüşmeleri körfez ülkeleri dahil genişleterek, geliştirerek devam ettireceğiz.